Terpaksa menikahi anak Pak Ustadz, Bab 135, Khalisa tersenyum dan menganggupkan kepala. Dia kemudian meraih tangan ibu mertuanya dan menyapanya. Alda kemudian tersenyum juga seraya menyapa singkat. Kepala Khalisa, Dennis. Jaga Khalisa baik-baik. Tegas Alda, kepada Dennis. Ya, jangan ya, ya, saja. Ya, ma. Dennis mengulangi ucapannya. Bagus. Mas, ayo, mas, kita pulang. Ajak Alda, kepada Yuda. Usai kepulangan Yuda dan Alda, Khalisa berusaha menormalkan sikapnya. Dia tetap berusaha seperti biasa dan tidak lagi merasa takut atau malu kepada tatapan teman-teman. Dennis kepadanya. Selamat, ya, Khalisa. Kamu mendapatkan bintang kampus. Benar, Khalisa, kamu sangat beruntung. Kalau berita pertunangan kamu dengan Dennis tersebar di semua fakultas, aku yakin akan gempar. Ucapan-ucapan selamat Khalisa terima. Namun, Khalisa hanya menjawab dengan Senyuman. Sedang. Sejak tadi, Dennis menatap kedua mata Khalisa begitu dalam. Selamat, Khalisa kamu ternyata sudah tunangan sama, Kak Dennis. Pantesan, Kak. Dennis sesekali perhatian sama kamu, kata Aluna, mengulurkan tangan kepada Khalisa. Khalisa menjabat tangan Aluna. Aluna kemudian memerhatikan jari manis Khalisa yang Sudah dilingkari sebuah cincin di sana. Pandangan Aluna juga beralih ke jari manis Dennis. Wal ini cincin tunangan kamu sama, Kak Dennis. Iya. Cantik banget, ujar Aluna. Khalisa tidak menjawab. Pun, Dennis tidak memberikan penjelasan apapun untuk semuanya. Lun, kita kembali ke FKIP saja, ajak Khalisa. Eh, gak kangen sama tunangan kamu. Aku, si, gak akan mau jauh-jauh dari Kak. Dennis kalau aku di posisi kamu, kata Aluna. Tadi, kamu bilang tunangan, kan? Kalau kamu baru tunangan, itu artinya gak boleh. Dekat-dekat dulu, jawab Khalisa. Hehel tapi, kalau ke Kak Dennis kayaknya aku lain lagi, deh. Sayangnya, Kak Dennis, sudah punya calon istri. Gak apa-apa, deh. Yang penting calon istrinya adalah teman aku, balas. Aluna. Khalisa hanya memberikan senyuman. Dia kemudian menoleh ke arah Dennis dan menganggukkan kepala. Saya mau ke gedung FKIP dulu, Kak Dennis. Sekali lagi, selamat, ucap Khalisa. Dennis tidak menjawab. Dia menatap dingin Khalisa. Lelaki itu terlihat berjalan ke belakang dan mengambil sesuatu. Tunggu, cegah Dennis, kepada Khalisa yang hendak melangkah pergi. Khalisa menghentikan langkah dan berbalik badan. Iya, ini untukmu. Dennis memberikan sebuah buket bunga dan paper bag kepada Khalisa. Khalisa mengerit. Ini, kan, pemberian teman kamu buat kamu, Kak. Bukan, ini saya yang beli untuk kamu. Mahasiswa yang ada di sana masih memerhatikan mereka berdua dengan rasa penasaran. Untuk saya. Khalisa memperjelas, Kenapa? Saya gak sempro. Iya. Tapi, pasangan kamu yang sempro, kan? Kamu juga berhak mendapatkan ucapan. Selamat, jawab Dennis. Jujur saja, mereka yang awalnya bersemangat untuk mengejar cinta Dennis setelah kabar Dennis yang sudah putus dengan Alara, kini mereka dipatahkan oleh kenyataan. Ternyata, Dennis sudah bertunangan dengan Khalisa, pikir mereka. Khalisa menerima bunga dan paper bag dari Dennis. Terima kasih, Kak Dennis. Ya, Dennis melintas di samping Khalisa, ingat hadiahku di rumah nanti, bisiknya. Khalisa menelan selifah. Sungguh, Dennis selalu bisa membuat jantungnya tidak aman. Seperti ini. Iya, jawab Khalisa, liri. Khalisa kemudian mengajak Aluna pergi dari sana. Sedangkan, begitu Khalisa dan Aluna pergi, para mahasiswa masih menatap tak. Menyangka dengan kenyataan yang ada. Hari patah hati sefakultas. Sabar. Ledek raka, kepada teman-temannya. X. I. Jadi kamu putus sama Presma karena Presma cinta sama perempuan lain. Duh. Miris sekali, si ujar teman Alara. Lo bisa diem? Gak. Bentak Zoya. Sejak melihat momen Alda yang mengungkapkan banyak hal tadi, Alara lebih banyak. Diam dengan segala amarah yang tersimpan di dadanya. Dia marah dengan semuanya dan dia semakin tidak bisa memaafkan kenyataan ini. Entah apa yang akan menjadi tekat Alara. Sekarang, kenapa? Aku cuma nanya, kata teman mereka itu. Asal kamu tahu. Halisa itu pelakor. Dia yang udah ngerebut Dennis dari Alara, kata Zoya. Dih. Kalau Dennis cinta sama Halisa, ya gak bisalah. Kamu anggap Halisa pelakor. Lawak. Sahut teman lainnya. Siapa bilang Dennis cinta sama Halisa? Tanya saja Alara. Dennis mencintai Alara. Dia. Dia. Dia gak cinta sama Halisa, jawab Zoya. Kita gak buta, iya. Selama ini, Dennis yang ngasih perhatian khusus ke Halisa sudah. membuktikan kalau ucapan Tante Alda tadi benar. Dennis mencintai Halisa. Betul. Kamu iri? Ya, Zoya. D-I-E-M-Y. Gak usah banyak omong. Yang Zoya katakan itu benar. Gertak Alara. Hem. Orang yang gagal move on emang kayak gini. Wajar. Si, kamu setengah stres putus desri Dennis. Kalau aku di posisi kamu juga pasti bakalan stres. Tapi, aku lebih ketahu diri aja. Jawab salah satu teman mereka. Maksud kamu, aku gak tahu diri. Bentak Alara. Iya. Tapi, kamu gak akan sadar bahwa diri kamu gak tahu diri kalau kamu juga tidak. Sadar diri. Al, lebih baik kamu ikhlaskan Dennis. Jangan dikejar lagi. Sama saja kamu. Mempermalukan diri kamu sendiri. Gak usah natur. Mau aku mejar sekalipun gak akan merugikan kalian. Ketus Alara. Ya sudah. Mereka langsung pergi meninggalkan Alara dan Zoya. Alara merasa semakin stres dengan keadaan ini. Dia tidak menyangka bahwa hari ini adalah hari terburuk bagi dirinya. Hari di mana Alda menunjukkan cinta dan kasih sayangnya. Kepada Halisa. Aku gak terima, Zoya. Selama aku menjadi pacar Dennis, Tante Alda gak pernah. Ngakuin aku, ungkap Alara. Kan baru pacar, Al. Kalau sudah jadi istri, pasti bakalan diakui kayak Halisa tadi walaupun Tante Alda cuman mengakui kalau Halisa itu tunangan Dennis. Jawab Zoya. Aku harus gimana? Aku gak terima, Al. Ya sudah. Kalau kamu gak terima dan pengen diakui oleh Tante Alda, satu-satunya cara. Kamu harus menjadi istri Dennis, jawab Zoya. Tatapan Alara terlihat sangat murka. Aku benci Halisa. Aku ingin menyingkirkan dia. Dari kehidupan Dennis. Lakukan. Aku mendukung setiap apa yang akan kamu lakukan, Al. Jawab Zoya. Memberikan dukungan kepada sahabatnya itu. Aku tahu apa yang harus aku lakukan sekarang, Zoya. Apapun akan aku lakukan karena aku gak terima Halisa menjadi istri cowok yang paling aku cintai, T.K. Alara. Harus. Kamu memang harus bangkit, Alara, demi cinta kamu bersama Dennis. Sayang sekali, hubungan kalian yang sudah lama harus kandas gara-gara cewek model begitu. Dukung Zoya. Alara menganggupkan kepala. Aku yakin bisa mendapatkan Dennis lagi. Kamu sudah punya rencana. Tanya Zoya. Alara tidak menjawab. Tampak jelas, banyak hal yang dia pikirkan dari sorot matanya yang tampak penuh dengan pikiran-pikiran yang mungkin tengah berkecamuk dalam. Benaknya saat ini. Kamu terlalu nekat, Alda. Tapi, aku bangga dengan sikap baik dan tegas kamu sebagai ibu mertua yang melindungi menantunya. Puji Yuda, di selai ia menyetir mobil. Karena aku tahu, menantuku tidak sebar bar aku untuk membela dirinya. Dia terlalu lembut. Makanya, aku turun tangan, Mas, jawab Alda. Jangan salah, Alda. Halisa itu tegas membela dirinya dan membela apa yang benar. Lihat saja dari cara dia membela prinsipnya saat itu, balas Yuda. Iya, Mas, kalau yang itu aku tahu. Kalau Halisa tidak tegas, aku yakin Deniz juga. Belum memutuskan hubungan dengan Alara. Tapi, di sini, yang aku maksud bukan itu. Terus, menantu kesayanganku itu bercadar dan anggun, Mas. Dia tidak mungkin ngomong atau bersikap barbar kayak mama mertuanya ini. Nah, kalau ada yang barbar deketin suaminya, gak mungkin dia sebarbar aku kalau melawan, jelas Alda. Tapi, perempuan santai ngomongnya, tapi tegas itu menurutku lebih berdamage. Alda tertawa kecil mendengar kata terakhir suaminya. Iya. Tapi, Mas, ada tipe orang yang ngeyel dan keras kepala. Dia cuma bisa sadar kalau sudah kena bogeman. Mentah-mentah. Astagfirullah. Kamu beneran barbar, Alda. Yuda menggelengkan kepala. Harus. Biar kamu juga gak macem-macem sama aku. Gak pernah. Alda tersenyum lega. Sungguh, dia merasa lega mengingat apa yang dia lakukan tadi. Menurutnya, pembelaannya terhadap Halisa tadi sudah cukup memuaskan. Kamu sangat menyayangi Halisa, Alda. Tanya Yuda. Oh, gak usah ditanya itu, Mas. Aku sangat menyayangi anak itu. Bagiku, Halisa sudah seperti anak kandungku sendiri, jawab Alda, yakin. Syukurlah. Aku senang mendengarnya. Iya, Mas. Semoga kamu juga menyayangi menantu kamu, balas Alda. Pasti. Aku sayang kepada kalian semua, ungkap Yuda. rasanya, dan Alda. Begitu damai dalam keadaan seperti ini. Harapan Yuda dan Alda sudah terkabulkan menurut mereka karena sejak dulu, Yuda dan Alda memang sangat berharap mempunyai menantu yang bisa membawa Dennis kembali ke salah satu jati dirinya. Halisa adalah harapan kita, kata Yuda. Benar. Dia jawaban dari doa kita selama ini, Mas. Semoga mereka selalu bersama untuk selamanya. Aku jadi gak sabar gendong cucu dari mereka. Ikut aku. Kamu harus tahu. Perempuan itu menarik tangan perempuan bercadar, yang tengah berdiri di depan sebuah gedung. Terima kasih.